PDAM Pirta Kertara Harja TKR memberikan satu unit mobil tes PCR atau laboratorium berjalan kepada Pemkap Tanggerang yang akan digunakan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggerang untuk mendeteksi dan menjaga COVID-19 di wilayah zona merah. Laboratorium berjalan mobil PCR ini satu-satunya yang dimiliki pemerintah daerah di Provinsi Banten. Rencananya, mobil tes PCR dioperasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggerang. Mobil tes PCR tersebut diserahkan pihak PDAM Tirta Kertara Harja didampingi Direktur Indomedika Sari Dewi Lestari kepada Pemkap Tanggerang di mana nantinya warga dapat melakukan tes PCR secara gratis. Bupati Tanggerang, Ahmed Zeki Iskandar mengatakan mobil tes PCR ini nantinya akan dioperasikan di zona tingkat kerawanannya sangat tinggi atau dikategorikan zona merah COVID-19 oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggerang seperti di Kecamatan Kelapa II. Untuk sampo tes di laboratorium berjalan ini bisa mencapai 97 orang dengan kurun waktu 3-4 jam keluar hasilnya. Mobil tes PCR ini kata dia nantinya diperbantukan di Rumah Sakit Umum RSU Tanggerang, Balaraja dan Paku Haji yang berada di wilayah Kabupaten Tanggerang. Hal tersebut untuk mempermudah dan memperbanyak tes PCR masyarakat sehingga mudah dan cepat mendeteksi dan mencegah kerawanan COVID-19 di Kabupaten Tanggerang. Ia mengatakan Kabupaten Tanggerang merupakan daerah yang sangat luas dengan 29 kecematan serta populasi 4 juta jiwa. Kedua, kapasitasnya sendiri itu berapa untuk? Satu kali. Untuk operasinya mobil ini nanti akan ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggerang. Dan mobil ini dipergunakan di zona-zona yang kategori tingkat rawanan yang sangat tinggi atau kita kategorikan zona merah. Seperti misalkan contoh kecematan 82, pelurahan 82, nanti mobil ini yang akan lebih besar. Untuk sekali sampel tes itu bisa 97 orang. Dalam kurun waktu 3 matjah bisa mengeluarkan tes. Dan ini juga bisa diperbantukan nanti di rumah sakit-rumah sakit umum kita, baik tanggerang, pelarajar maupun dibakul haji apabila diperlukan nanti. Dan ini akan mempermudah, mempercepat, dan memperbanyak tes VCR kepada masyarakat Kabupaten Tanggerang. Semoga dengan bedanya membayar VCR ini, kita bisa lebih cepat lagi mendeteksi potensi-potensi kerawangan penyebaran COVID-19. Saksikan informasi-informasi menarik lainnya dalam Youtube Kabar Banten TV. Terima kasih.